Tertulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa Tak kuduga jadi begini, dalam ucapku andakan rasa, rasa cintaku Dalam boncinku, sesungguhnya aku masih cinta Sesungguhnya aku masih sayang yang terjadi Dalam cinta kita, karena angkuh hati Hanya aku yang persis merasa bunga cinta Masih ada cemas walau ada yang lain telah hadir Hatimu yang terpilih Hatimu yang terpilih Mama di mana semalam? Mama di mana semalam? Mama, kamu belum pulang Mama, kamu belum pulang Mama berantem ya sama Papa? Papa gak mungkin setekat ini, Ma Gak mungkin Mama gak tau apa-apa Jawab dong Ma Mama belum bisa bilang apa-apa sama kamu ya Karena demi Tuhan, Mama gak tau apa-apa Mama gak berantem sama Papa Mama Mama gak boleh langis ya Memang aja gak langis Mama 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 Terima kasih. Supaya kita tahu yuk Apa yang membuat Papa kesel Sampai bakal rumah seperti ini Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! 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 Berarti gak ada yang terluka kan Halo Dewi Ini Ibu Suria Sudah ada kabar dari Bapak Kalau sudah ada kasih tau ya Saya di rumah Makasih Dimana kamu mas Pulang Saya mohon pulang Makasih Suriah hancur Betul-betul Cuma Dia kalap Sampai membakar rumahnya sendiri Dan pasti Dia tidak memaafkan istrinya Tugas kita sudah selesai Ya Besok kita pulang ke Jogja Tidak Tidak mas Tugas kita belum selesai Apa maksudmu Saya belum mau berhenti disini Saya merasa Semuanya ini belum cukup Untuk membayar dosa dosanya Mas Halo Dini Dini Ini saya Ira Maaf ya Saya kira Saya kira suami saya Halo 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 Dini 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 Ayo Mama mau kamu cepat 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 lulus Jangan sampai semua rencana kamu jadi berantakan Hanya karena Mama dan Papa Tapi Po Ah Ryo, dengarkan mama ya sayang, apapun yang terjadi antara mama dan papa sekarang ini bukan urusan kamu lagi sayang, mama mohon kamu konsentrasi penuh kekuliah. Tapi Ah Ryo belum tenang mah, Ah Ryo belum tenang kau belum menemuin papa, gimana kalau terjadi apa-apa sama papa, gimana misalnya papa kau terlakaan. Kita bisa minta bantuan polisi untuk cari papa. Ya? Yang terpilih. Terus terang, sebenarnya hati saya pernah meninggalkan kamu sendiri di Jakarta, tapi mau bilang apa? Ada urusannya harus saya selesaikan di sana. Terus kalau ayahmu tanya saya harus bilang apa? Saya masih punya rencana yang lebih besar. Oke, tapi saya minta kamu berhati-hati. Dan jangan melakukan sesuatu yang akan membahayakan diri kamu. Jangan khawatir mas, saya berjanji saya akan baik-baik di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya adalah di Jakarta, bukan lagi di desa kecil yang terpencil. Di sini saya akan meraih impian saya. Halo, selamat siang. Bapak? Bapak ada di mana sekarang? Saya sudah dua hari berusaha mencari Bapak. Saya sedang berada di luar kota biasa, urusan pekerjaan. Tapi saya lupa memberitahu ke kamu. Saya cuma ingin memberitahu nomor handphone saya yang baru. Baik, Pak. Berapa? Ingat, Dewi. Tidak boleh seorang pun yang tahu nomor handphone saya. Ngerti? Baik, Pak. Saya tidak boleh memberitahu kepada siapapun, termasuk ibu. Iya, saya sedang tidak mau diganggu. Baik, Pak. Hmm. Dewi, kamu boleh menghubungi saya kalau ada sesuatu yang penting sekali. Ya. Baik, Pak. Berapa nomornya? 0816-139-5245. Ya, terima kasih. Pak. Yo, bantu aku doang. Aku hampir menyelesaikan skripsinya dua-duian terakhir. Yo? Udah malam Bantuin aku dong Aku hampir menyelesaikannya Aku butuh bantuan kamu Kenapa sih Yoh? Biasanya kan kalau kita habis ngerjakan skripsi Kita masih bisa ngobrol Makan, nonton TV Tapi sekarang Kamu selalu pengen cepat-cepat pulang ke rumah Mama lagi sendirian di rumah Emangnya papa kamu kemana? Papa saya Saya lagi di luar kota Saya lah Tolong dong Saya mohon pengertian kamu Saya lagi ada masalah Gimana aku mau ngerti sih Yoh? Kamu aja tidak pernah menceritakan masalahnya Iya kan? Kalau nanti masalahnya udah jelas Saya pasti akan ceritain sama kamu Sekarang juga saya masih bingung Saya pulang ya Saya lah Saya mohon kamu jangan kepengaruh Saya minta kamu tetap belajar Ujian kan udah deket Walaupun gak ada saya Kamu tetap belajar sendirian Ya sayangnya Saya pamit ya Apa yang sebenarnya sedang mengganggu pikiranmu Yoh? Apa kamu sudah bosan padaku? Kenapa semakin hari semakin kamu gak punya waktu untukku? Maafkan saya Sel Bukannya saya gak mau terus terang Tapi saya sendiri gak tahu gimana harus mulai menceritakan masalah saya Bahkan mama saya sendiri gak tahu apa yang buat papa meninggalkan rumah tanpa pesan Dan juga kabar berita Saya harap kamu mau sabar Dan mengerti Jika hati boleh memilih Ingin ku sabar diri di hati Akhir kisah apa terjadi Menyihati kita yang jauh Sesungguhnya aku masih cinta Sesungguhnya aku masih sayang Sesungguhnya aku masih sayang Yang terjadi Dalam cinta kita Karena aku hati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati